Nggak habis pikir, kenapa nih orang-orang ini sukanya ribut-ribut, sukanya, eh, apa, nggak senang melihat orang lain tenang, seperti itu. Kenapa saya sendiri tidak mengerti? Mungkin itu karena ajaran mereka, ya. A few moments later. Terima kasih ya, Bantri, ya. Ya, sama-sama. Ajaran mereka yang, yang, apa sih, tidak tenang. Kalau ajarannya sendiri tidak tenang, ya, tidak ada ketenangan. Yang sudah pasti, eh, tidak maulah orang lain merasa tenang. Beda dengan ajaran Kristen. Yang ketawa gitu terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, tiada Tuhan selain Allah, Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu, bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga, ya, umatnya goyang-goyang TikTok di dalam rumah ibadah, sahabat. Dikatainya, umat Islam itu tidak tenang ajarannya. Oh, Tuhan lebih tenang. TikTok di dalam gereja, sahabat. Itu dia katakan tenang. Ya, saya mendapatkan video yang lucu, ya, sahabat. Ini dari channel komentator channel, ya. Ini silahkan di-subscribe, ya, sahabat. Bagaimana cara subscribe-nya? Ini ada tombol di sini, ya. Ini belum banyak subscriber-nya. Jadi, tolong Anda subscribe channel ini, ya. Ini juga bakul kompor kayaknya, ya. Ini bagus juga bakul kompor, ya. Itu sudah saya ajarin, ya, cara subscribe, ya. Cara subscribe dan like, sahabat. Nah, itu caranya, sahabat, ya. Judul video yang dibuatnya adalah Sering ngelantur ngomongnya Lin si Murtad kejiwaannya terganggu. Ya, memang si Lin ini sejak dalam kandungan sudah kena kejiwaannya. Cuman, tahunya baru sekarang, gitu, sahabat. Jadi, bagi antum, ya, yang punya channel ini Saya kasih tahu, ya. Saya tahunya dari mana? Peletupai saya yang beritahu bahwa si Lin itu kejiwaannya sudah terganggu sejak ia berada dalam kandungan baru tahunya sekarang. Karena Peletupai saya pun baru ada sekarang, gitu, ya. Oke, sahabat. Dia katakan bahwa umat Islam itu orangnya tidak senang. Tidak tenang ajarannya. Dan juga orangnya suka ribut, katanya, ya, sahabat, ya. Kita akan putarkan dulu dari sini, lah, ya. Anak-anak kecil sudah diajarin untuk menghafal ayat-ayat Quran. Padahal mereka sendiri tidak mengerti. Seorang ibu yang, apa sih, mengajarkan anak kecilnya dua tahun, tiga tahun untuk mengucapkan, melafaskan bahasa Arab, ya, dengan kebanggaan tersendiri. Padahal anak itu sendiri tidak mengerti. Si ibu sendiri pun tidak mengerti. Ya, itu dia kan mau mengata-ngatai umat Islam itu tidak paham dengan apa yang dia baca. Anaknya tidak mengerti. Ibunya sendiri juga tidak mengerti kata yang jiwanya terganggu ini, sahabat. Sebetulnya, dia sedang menceritakan dia dan keluarganya. Waktu dia masih Islam, dia mau menceritakan bahwa keluarganya itu ongok semua. Ibunya itu ongok dan dia pun ongok, gitu, sahabat. Tidak pandai baca Al-Quran apalagi maknanya. Ya, saya juga yakin ya bahwa dia ini betul-betul ongok, sahabat. Karena kemarin dia kan ngaku saya pelajar Al-Quran itu dari Jus Amma lalu ke Al-Quran Besar katanya. Entah seperti apa Al-Quran Besar itu sampai hari ini saya tidak tahu, sahabat. Kan ketahuan kali ongok rayanya, sahabat. Ngakunya Islam. Garis keras, sahabat. Seperti kerasnya garis di alisnya itu, sahabat. Sangat keras. Jadi dia sedang menceritakan keluarganya yang ongok. Bukan umat Islam. Jadi dia tidak setuju dengan umat Islam yang mengajarkan anak-anak itu untuk belajar Al-Quran sejak kecil, sahabat. Anak-anak kecil sudah diajarin untuk menghafal ayat-ayat Quran. Penting, lebih bagus. Sedangkan Udin saja tadi bilang itu bagus, kata Udin. Udin yang ongok raya saja tahu dia bahwa belajar sejak kecil itu bagus. Berarti kan ini lebih ongok lagi daripada Udin, sahabat. Sebetulnya level ongoknya sama mereka itu, sahabat. Bedanya ya yang ini betina. Itu saja bedanya. Yang satunya lagi jantan. Ini kalau beradu dua orang ini maka lahirlah waria ongok, sahabat. Astagfirullahaladzim. Oke, kita lanjutkan kepada pernyataan dia ya yang mengatakan umat Islam itu suka ribut di sini ya. Saya sendiri nggak habis pikir kenapa nih orang-orang ini sukanya ribut-ribut. Sukanya apa nggak senang melihat orang lain tenang. Seperti itu. Kenapa? Saya sendiri tidak mengerti. Mungkin itu karena ajaran mereka ya yang tidak bisa melihat orang lain tenang. Mungkin itu karena ajaran mereka yang yang apa sih tidak tenang. Kalau ajarannya sendiri tidak tenang ya tidak ada ketenangan yang sudah pasti tidak maulah orang lain merasa tenang. Ya katanya ajarannya sendiri nggak tenang. Ya gimana umat Islam itu mau tenang katanya. Sementara ajaran Islam itu sendiri nggak tenang. Gitulah kira-kira kata dia. Nah ini kan dia mau menyampaikan bahwa ajaran di umat Kristen itu tenang. Gitu kan. Seperti yang diutarakan oleh jantan ongo ini sahabat. Ini. Beda dengan ajaran Kristen. Dia sendiri ketawa. Dia sendiri ketawa melihat ajaran otan ongo yang super tenang ini sahabat. Betul-betul super tenang ketika mereka itu berada di dalam rumah ibadah ya. Inikah yang dikatakan ajaran yang tenang itu? Coba Anda lihat di dalam rumah ibadah umat Islam dalam masjid. Nggak pernah kita temukan kita lihat umat Islam goyang TikTok di dalam masjid sahabat. Ini salah satu yang saya tunjukkan. Di video saya yang lain Anda bisa lihat ya cek. itu umat otan ini dangdutan di dalam rumah ibadah sahabat. Dan masih banyak lagi versi-versi goyang TikTok ini ya. Saya curiga juga ini ya. Kemungkinan goyang-goyang TikTok terbaru itu lahir dari orang-orang orang-orang otan ini sahabat ya. Lalu satu lagi kata si ongok raya betina ini umat Islam itu suka ribut. Mungkin maksudnya yang ini sahabat video ini. Nah ini ya. Kendi ngamuk dan curhat permalukan polimikus otan. Ini orang yang tidak suka ribut. Kita coba putar ya. Kendi ini adalah seorang otan tulen ya sahabat. Dia orangnya orang yang tidak suka ribut. Coba kita putar videonya. Ini saya ini kalau malah dua-dua kristennya. Gimana? Nah gak berani kan dia open game dong. Ayo Kristen over time. Kalau orang Kristen di bawah yang tempin-tpin naik gue akan bongkar semuanya. Lumotirinitas Sabelian Pentokalisma gue lawan oneness sini. Nah ini ya super tenang gak suka ribut ternyata otan itu sahabat. Ribut gak suka mereka tapi saling tendang bokong suka gitu. Ya ini si Kendi yang terbaru ya Oten Ongok Raya yang sangat tenang orangnya sahabat. Gak suka ribut. Nah satu lagi adan ini video saya tentang bom-bom dud yang juga orangnya sangat tenang karena ajaran otan itu juga sangat tenang maka terbawa-bawa dalam kehidupan sehari-harinya sahabat. Kita lihat ketenangan si bom-bom dud ya. Malam hari ini saya ingin belajar alkitab sama teman-teman saya yang aku pintar-pintar alkitab ya. saya cuma mau bicara aja saya gak apa-apa ya. Cuma kalau Anda kalau perkuar di channel Anda tolonglah. Kalau Anda cari pansos silahkan cari pansos ya. Untuk saudara terkasih ya untuk Gia Channel saya cuma ingatkan buat Anda tolong Anda berhadapan dengan saya H2H ya. nanti Anda berhadapan dengan saya H2H Anda tolong ajar saya kemudian saudara-saudaraku yang yang tidak punya kompetemen tolong Pak Suto tolong jelaskan sama teman-teman Pak Suto Wijoyo Pak Bom-bom tidak mau cari keributan kita maaf jangan teruslah diperpanjanglah jangan kalian bilang saya Pak Bom-bom ya kalian punya video saya sudah rekam ya kalian mengatakan Pak Bom-bom curi-curi jemaah cari-cari ketakulik minta maaf saya terus terang saja saya cekapan saya curi ya ini baru permulaan ya sahabat warming up ya pemanasan dulu dia tidak suka ribut tapi nantangin temannya untuk ribut tidak suka ribut tapi nantangin temannya untuk ribut bahas Alkitab gitu ya dan dia akan semakin tenang di sini sahabat ya nah pada malam hari ini Bapak Ibu kita akan membahas satu topik dimana dalam salah satu video di channel Bom-bom dan juga beberapa orang yang ada di dalam grup itu ya ini DGA Official Oten juga ya sahabat yang ditantang oleh si Bom-bom Dut tadi untuk ribut meskipun si Bom-bom Dut tidak suka ribut ini orangnya ya ini Oten juga channelnya DGA Official ini yang ngata-ngatain si Bom-bom Dut itu mencuri jemaahnya kita dengarkan tanggapan si Bom-bom Dut yang super tenang ini sahabat ya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia tidak bawa agama ini hanya apa kita percaya Tuhan Yesus bukan percaya kamu percaya Bapak Gerija percaya Tuhan Yesus saya sudah tidak sabar kalau Anda memang pintar ajar saya LK tapi ini tapi siap tanggung resikonya kenapa takut open camera lawan saya bilang Pak Bom-bom curi-curi jemaah saya kapan saya curi-curi jemaah bikin mahal wajah lu Kristen Paul itu kalimat orang yang tidak suka ribut ya sahabat mentulul-tululkan temannya sendiri yang satu akidah jadi si Lin Ongok Raya ini dia sedang mempromosikan ajarannya dan juga perangai teman-temannya sahabat tapi yang difitnahkan adalah umat Islam itulah oten itulah oten sahabat asal Anda tahu saja makanya saya berkesimpulan kenapa rambut onyong ini kembang-kembang seperti ini itu karena sering ribut sama kawan-kawannya sahabat sering ribut tarik-tarikan rambut dengan sesama oten pernah lihat kan emak-emak ribut tarik-tarik rambut inilah orangnya anda kalau lihat emak-emak tarik rambut ini orangnya ini ini pelatihnya sahabat coachnya ini profesional ini dalam hal tarik-menarik rambut makanya rambut itu jadi kembang sahabat kenapa karena ribut tiap hari jadi setelah mereka ini mengamalkan ajaran agamanya goyang-goyang di rumah ibadah habis itu jambak-jambakan sahabat makanya rambutnya jadi kembang kayak gini gitu ya sahabat jadi anda tidak perlu sakit hati lihat orang ini biarkan dia ngeceh sesuka hati kita tinggal dengar dan tertawa saja sahabat seperti melihat adegan sarimin pergi ke pasar gitu ya oke sahabat semuanya ditinggikan saja video kembang kempis rambutnya onyek-onyong ini sampai jumpa di rambut yang lebih kembang berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya bantri ya ya sama-sama